Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di channel saya, channel Arga Dewanto Pada tema pertemuan kali ini kita akan membahas profesi graphic designer Dimana seorang graphic designer adalah seseorang yang bertanggung jawab Terhadap tampilan visual pada media promosi atau produk Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas Bekal apa yang harus disiapkan graphic designer dalam menentukan harga suatu desain Karena banyak diantara kita sebagai desainer masih salah atau kurang paham dalam menentukan harga desain Dimulai dari permintaan klien, disini ceritanya ada klien Dia punya suatu produk yang ingin dia promosikan Pengen dibuat logonya, misalkan dibuat materi promo di Instagram Kemudian dia mencari seorang desainer Nah, disini ceritanya ada desainer Desainer itu punya alat perangnya, laptop misalkan Ada portfolio yang menjamin orang-orang bahwa dia itu desainer yang handal Bisa dipercaya, desain-desainnya bagus Oke, disini permintaan datang berupa penjelasan produk misalkan Atau keinginan target dari klien, dari desain yang dibuat Kemudian penawaran itu datang dari seorang desainer Nah, salah satunya harganya atau quotation Selain konsep yang disampaikan, quotation itu faktor yang penentu dari Jadi atau tidaknya kerjasama ini berlangsung oke Kalian sudah setuju ya Dengan harganya, kita juga setuju untuk mengerjakan Maka baru disitu terciptalah suatu desain Yang nantinya Jadi untuk media promosi suatu brand Nah, kemudian kita akan gali nih faktor apa aja yang mempengaruhi dari harga desain Yang pertama adalah Ide atau konsepnya ya Ini sangat mempengaruhi dari sebuah desain yang akan desainer buat Misalkan desainnya unik, belum pernah dibikin nama orang Agak sulit pengerjanya itu bisa kita ajuin harga yang mahal dan itu bisa diterima oleh klien Nah, jika idenya sederhana, kita nggak perlu masukin harga mahal di ide Jadi ide ini sangat mempengaruhi dari sebuah desain Kemudian yang kedua adalah deadline Nah, deadline bukan garis kematian ya Deadline adalah batas waktu atau waktu pengerjaan yang disepakati oleh klien dan desainer Dalam pengerjaan suatu proyek desain Misalkan seminggu, sebulan Nah, itu sangat mempengaruhi harganya nantinya Atau bahkan pengerjaan tiga hari Itu kita bisa minta harga yang mahal karena kita harus sembur misalkan Kemudian yang tiga adalah eksekusinya Atau bisa berupa output ya Outputnya seperti apa nanti Bisa berupa buku yang akan kita cetak Atau hanya postingan Instagram itu juga mempengaruhi dari harga desain Kita belum bicara angkanya Kita masih bicara poin-poin yang mempengaruhi Nah, kemudian yang keempat adalah tools Tools itu alat yang desainer gunakan Seperti software yang digunakan Apakah banyak software seperti pengeditan video Pembuatan 3D animasi Nah, itu bisa dimasukin pertimbangan dalam pemberian harga desain Jika pembuatan desain hanya di pengerjakan di Photoshop Mungkin harganya bisa lebih murah Atau pengerjakan di 3D dan animasi itu harganya nantinya akan lebih mahal Itu contoh dari pertimbangan tools dalam pengerjakan desain Kemudian yang terakhir dan tidak kalah pentingnya itu adalah siapa Nah, siapa klien kita nih Apakah dari company Atau dari personal Personal itu perolangan ya Apakah dia teman kita, teman, temannya teman Atau saudara kita sendiri Atau orang asing Dan ini juga bisa dari agency Nah, biasanya dari agency Mereka sudah punya harga sendiri Jadi harga bukan dari desainer Agensi punya penawaran ke kita Pengedian flyer Misalkan pengedian 3 hari Harganya sekian Dan biasanya kita desainer Bisa nego-nego dikit Untuk memberikan harga yang pantas Oke, dimilikanlah Faktor-faktor yang mempengaruhi dari harga sebuah desain Semoga video ini bermanfaat Silahkan komentar jika ada yang ingin ditambahkan Subscribe channel ini jika kalian masalah channel ini bermanfaat Untuk penyitungan harga desain Angkanya lebih detail Kita akan lanjut di video berikutnya Kita akan membuat simulasi kasus Beberapa proyek desain yang akan kita buat Penawaran harganya secara detail Oke, sampai jumpa di video berikutnya